Ini menarik nih Mas Deddy, isu soal, sebenarnya kayaknya bukan isu-isu baru-baru ini ya, sudah lama juga isu Jokowi bakal berlalu ke Golkar nih. Ini lagi rame lagi karena kedekatannya kalau dari Mas Deddy ini langkah Jokowi untuk, atau Mas Langkah Jokowi dan Erlangga untuk bersatu di Golkar ini seperti apa? Akan berimplikasi seperti apa nih di pemerintahan baru nanti? Ya, yang pertama saya kira untuk bisa menguasai Golkar ini bukan perkara mudah ya, meskipun dilakukan oleh Jokowi sekalipun. Kenapa? Karena Golkar itu bukan partai yang dikuasai oleh oligarki. Artinya dia juga bukan partai yang dikuasai oleh satu atau dua orang tokoh yang secara magis begitu, itu bisa menguasai semua. Golkar ini adalah partai yang bisa dikatakan sebagai partai terbesar, bahkan satu-satunya partai yang tidak memiliki tendensi kepemilikan pada satu tokoh. Berbeda dengan partai-partai yang lain misalnya, PDI Perjuangan itu ya otomatis adalah Megawati Sukarno Putri, lalu Gerindra adalah Prabowo Sudianto. Tapi Golkar tidak. Golkar bahkan tidak bisa juga disebut sebagai partainya Erlangga Hartarto. Kenapa? Karena friksi para elit dan juga kekuatan-kekuatan politik di Golkar itu cukup besar. Artinya kalau Joko Widodo kemudian ingin mengambil alih dengan, ya tentu dengan cara yang benar sekalipun untuk masuk di Golkar dan mengambil posisi sebagai ketomun Golkar, itu selain modalnya cukup besar, saya kira lobby-lobby politiknya juga saya kira akan sangat-sangat borot sekali. Sementara, impact kepemilikan atau impact penguasaan terhadap Golkar juga belum tentu sebanding dengan modal yang harus dilakukan oleh Joko Widodo dalam perebutan Golkar. Kenapa? Karena menguasai Golkar berarti harus bisa menaklukan Erlangga Hartarto. Sementara Erlangga Hartarto sendiri adalah ketua umum yang berdasarkan amanah dari pemilihnya begitu kira-kira. Dengan situasi itu, kalau kemudian ada perbandingan, jika Joko Widodo memang masih ingin tetap berkuasa dalam pusara politik di 2004-2009 dan harus menguasai partai politik, justru akan lebih mudah kalau Jokowi kemudian menyasar partai Gerindra. Kenapa? Karena partai Gerindra hanya menihilkan satu orang, yaitu Prabowo Subianto saja. Tapi kalau Erlangga, banyak fiksi di sana. Mulai dari Erlangga Hartarto sendiri, kemudian ada Bambang Susetyo, bahkan tokoh-tokoh senior yang mungkin juga belum tentu satu suara dengan Joko Widodo. Termasuk juga ada Yusuf Kala misalnya, termasuk juga senior-senior, Agung Lasono, dan lain-lain. Jadi menguasai Golkar tidak semudah yang dibayangkan oleh Joko Widodo, meskipun dia punya keagraban yang luar biasa dengan Erlangga Hartarto. Tetapi kalau menguasai Gerindra, itu akan sangat mudah, karena laju tidaknya atau bersedia tidaknya Gerindra itu dipimpin oleh seseorang hanya akan bergantung pada Prabowo Subianto seorang. Dan Prabowo adalah punya potensi, punya potensi nanti mungkin akan diumumkan oleh KPU sebagai presiden. Artinya dia tidak mungkin merangkap jabatan sebagai umum partai sekaligus sebagai presiden. Dan disanalah kemudian peluang Joko Widodo untuk mengambil alih itu. Jadi ini semacam barter politik saja sebenarnya, antara Prabowo dengan Jokowi. Oke, oke. Nah ini kalau berarti bacaannya soal yang sekarang lagi namanya kan bacaan kedekatan antara Pak Jokowi dengan Erlangga adalah Jokowi bergabung dengan Golkar gitu. Bentara kalau dari penjelasan Mas Deddy tadi, kayaknya agak sulit gitu. Terus apa nih kalau dari bacaan Mas Deddy nih terkait kedekatan Pak Erlangga dan Pak Jokowi? Sekarang begini, untuk bisa menghentikan langkah Erlangga Hartarto saja sudah dalam posisi yang sangat sulit. Terlebih ketika kita menyaksikan hasil peminu yang baru saja digelar meskipun secara resmi memang belum diumumkan, Erlangga Hartarto justru berhasil menambah kursi di DPR RI sampai mendekati perolehan suara PDI Perjuangan. Meskipun ya dalam beberapa waktu sebelum pemilihan umum kan banyak juga gejolak di internal Golkar yang menyatakan bahwa Erlangga tidak pernah konsolidasi di bawah, sebagai Ketua Umum lebih sibuk mendampingi Presiden. Tapi faktanya justru kerja-kerja politik Erlangga Hartarto itu lebih berhasil dibandingkan partai-partai politik yang ketua umumnya selalu turun ke bawah. Dengan situasi ini saya kira loyalis Erlangga Hartarto kan tentu semakin kuat. Dan apakah mungkin Erlangga Hartarto berani atau mau memberikan posisi ketua umum gitu ya atau memberikan partai Golkar kepada Joko Widodo? Saya kira tidak terlebih Joko Widodo di 2024, dia tidak lagi punya kekuatan eksekutif. Yang punya kekuatan adalah Prabowo Subianto, kan kira-kira begitu. Artinya Prabowo sendiri mungkin juga menimbang itu untuk memberikan gerindra kepada Joko Widodo sementara Erlangga Hartarto juga akan menimbang gitu. Dibandingkan harus memberikan kepada Joko Widodo yang 2024 nanti dalam tanda kutip bukan siapa-siapa gitu ya. Ya tentu lebih baik dia tetap pimpin sampai 2029 misalnya sehingga Golkar akan tetap solid dan besar dan tidak akan rusak gitu ya proses pengkandaran di partai Golkar. Kan kita belum ada sejarahnya partai Golkar tiba-tiba dipimpin oleh non-Golkar. Kan belum ada sejarahnya gitu. Nah ini yang menarik juga soal ada dugaan lain gitu ya. Kalau Jokowi, kedekatan Jokowi dengan Golkar saat ini adalah salah satu upaya Pak Jokowi untuk membangun perimbangan kekuatan nih Mas Dedy agar mengantisipasi langkah mungkin yang mungkin akan terjadi nih dilakukan oleh Pak Prabowo di kemudian hari. Ketika nanti hasil rekapitulannya selesai dan pasangan kosong gua benar-benar dirawatkan sebagai pemenang gitu. Memang kalau kita mempelajari langkah-langkah politik air langga ini cukup menarik ya. Satu sisi mengesankan bahwa langkah-langkah itu begitu bertahap, begitu senyap, begitu ya. Bahkan lebih jawa dibandingkan politisi yang jawa tulen begitu ya. Lebih jawa dibandingkan Jokowi Dodo. Artinya air langkah hari ini hanya mengambil momentum untuk mendapatkan impact dari pengaruh Jokowi Dodo tetapi tidak mungkin air langkah kemudian memberikan keseluruhan raga Golkar gitu ya kepada Presiden. Justru sementara ini yang memanfaatkan Jokowi itu ya yang memanfaatkan relasi antara Golkar dengan Presiden itu ya Golkar. Bukan Jokowi yang memerlukan dukungan Golkar lalu kemudian itu dianggap sebagai upaya untuk menyeimbangkan kekuatan di parlemen supaya kebijakan-kebijakan pemerintah bisa didukung mayoritas di DPR gitu ya. Tapi jangan-jangan justru Golkar lah yang mengambil banyak keuntungan dari relasi dengan Jokowi Dodo. Salah satunya misal Golkar bisa mendapatkan banyak amanah-amanah dari pemerintah dan itu tidak berlebihan. Kita bisa lihat misalnya sejak 2019 memang banyak Luhut misalnya yang mendapat amanah dari Presiden tapi kan tidak begitu mengakar pada kepentingan basis masa. Tapi kepentingan-kepentingan pemerintah yang diberikan kepada Golkar itu bisa dimanfaatkan oleh Golkar sehingga Golkar bisa meningkatkan suara. Misalnya Air Langkah sebagai ketua atau Presiden si Jitwendi misalnya atau ketua KCPPEN misalnya. Itu kan berdampak sekali. Bahkan terbukti dampak itu membuat Golkar hari ini bisa dianggap sebagai pemenang daripada pemilu. Karena Golkar satu-satunya partai politik di Indonesia di 2024 yang mengalami peningkatan secara signifikan setelah PKS dan PKP. Sementara untuk perjuangan kan mempertahankan suara di 2019 saja kebetulannya kan gagal kira-kira. Ini menarik lagi soal respon dari Pak Prabowo dan Kumbu Gerindra membaca kedekatan yang tengah terbangun antara Pak Jokowi dengan Air Langkah Hartarto ada kemungkinan nggak bakal kedepannya nanti akan menjadi apa ya, menjadi pepertunjukan kekuatan antara Golkar dan Gerindra nih ketika akan main nanti, Mas Deddy. Ya, meskipun Presiden kedepan itu adalah kader dari partai Gerindra tapi besar kemungkinan dari sisi kekuasaan, dari sisi pengaruh itu Golkar justru lebih dominan dibandingkan dengan Gerindra. Kenapa? Karena Golkar kan menjadi yang terbesar dalam koalisi Prabowo-Sudianto dia punya bergain yang power yang juga besar karena kursi di parlemennya juga signifikan. Artinya Air Langkah Hartarto ini nanti meskipun dia tidak duduk sebagai Presiden jangan-jangan dia berperan ganda satu sisi memang dia adalah anggota dari kabinet sekaligus mitra koalisi pemerintah tapi sisi lain, Air Langkah adalah mitra sekaligus advisor bagi kekuasaannya Prabowo-Sudianto. Kenapa? Karena Jokowi ini sebetulnya dilematis ya. Bahkan saya tidak yakin bahwa Jokowi ini masih tetap bisa mempengaruhi Prabowo-Sudianto pas jadinya lensir nanti. Bukan tidak mungkin justru Prabowo-Sudianto dan Air Langkah Hartarto lah yang justru mengendalikan kebijakan termasuk mengendalikan potensi peta-peta politik di 2024 sampai 2029. Karena kalau misalnya mengikuti keinginan atau hasrat kekuasaan Jokowi Dodo misalnya menempatkan Gibran Raka-Muyung Raka sebagai Wapres begitu dan memberikan kekuasaan lebih saja sedikit saja kepada Gibran itu kan Gibran tidak punya basis masa yang cukup kuat belum tentu juga punya basis pengaruh terhadap pemilih jadi Gibran pun peluangnya di 2024 sampai 2029 pun saya kira tidak jauh berbeda ya dengan Budiono di era SBY tidak jauh berbeda dengan Ma'ruf Amin di eranya Joko Widodo ada tapi mungkin juga akan tidak begitu terlihat baik secara edit politis maupun dari sisi aktivitas-aktivitas kebijakan publik saya rasa itu. Oke oke. Nah ini kalau misalkan kemarin kalau kita sedikit saya mau mengulas pernyataan Pak Erlangga ya dia akan sempat menyebut Pak Jokowi akan mendapat posisi khusus di pemerintahan baru nanti nah kalau menurut Mas Dedy kira-kira posisi khusus yang seperti apa sih yang akan ditempat di Pak Jokowi? saya kira banyak lah ya mungkin yang semistruktural barangkali tentu adalah Dewan Pertimbangan Presiden itu saya kira lah ya lah karena bagaimanapun juga Jokowi Widodo punya kebijakan 10 tahun kebelakang sehingga mungkin bisa menjembatani kebijakan-kebijakan Prabowo ke depan sekaligus Jokowi ini saya kira mungkin sudah dianggap setengah dewa bagi Prabowo Sudianto karena ini adalah momentum di mana Prabowo Sudianto memenangi pemilu ya saya tidak bicara apakah pemilunya benar atau tidak ya tapi faktanya dia berhasil dimenangkan oleh pemilu dan itu tidak terlepas dari keterlibatan Presiden Jokowi Widodo artinya Jokowi Widodo akan tetap menjadi mentor bagi Prabowo Sudianto tapi apakah masuk terlalu dalam saya kira tidak juga baik-baik nah ini soal hubungan dengan kita nggak bisa menutup mata juga ya Mas Dedy soal Pak Jokowi sekarang masih adalah anggota aktifnya PDIP masih merupakan kadernya PDIP gitu nah ini dengan dinamika yang terjadi saat ini kemungkinan akan hubungan dengan Pak Jokowi dengan PDIP terutama Ibu Megawati seperti apa nih Mas Dedy? ya saya kira tidak harus menunggu situasi sekarang Jokowi Widodo sudah terbukti kan tidak tidak loyal terhadap Megawati terbukti tidak loyal terhadap PDIP perjuangan jadi hubungan Jokowi dengan Megawati saya kira kalau dianggap akan rusak sebetulnya sudah rusak bukan akan bahkan dengan PDIP perjuangan juga sudah sudah tidak lagi erat itulah kenapa kemudian dalam situasi-situasi genting begitu ya Jokowi tidak ada lagi aktivitas bertemu Ibu Megawati bahkan pra pemilu sampai pasca pemilu sampai hari ini pun sepertinya juga masih kesulitan untuk menemui Ibu Megawati bahkan Ibu Megawati sudah berstatement ya kan buat apa dia bertemu dengan Jokowi Widodo tunggu dulu saja sampai penghitungan selesai misalnya kan dan PDIP perjuangan juga cukup gencar mewacanakan hak angket itu sudah menunjukkan bahwa Megawati dengan Jokowi Widodo situasinya sudah tidak tidak baik begitu ya dan kalau kemudian Jokowi masih memiliki hasrat kekuasaan saya kira juga tidak akan efektif untuk bisa bergabung ke bulkar kita itu punya tradisi begini bung sekuat-kuatnya presiden begitu dia nanti berganti posisi gitu ya ini tetap saja tidak tidak akan dianggap SBE kurang kurang kuat apa dia 10 tahun memimpin tapi faktanya kan hari ini bahkan SBE sekalipun juga juga tidak cukup berpengaruh bahkan di kalangan LU pun SBE juga dianggap tidak memiliki peran apa-apa dalam konstelasi politik kira-kira begitu ya oke 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 mungkin terakhir ya Mas Deddy ini soal partai ini kan kalau tadi bacaan Mas Deddy Pak Jokowi nggak mungkin ke Goltar karena Pak Erlangga nggak mungkin memberikan posisinya kepada Pak Jokowi ada satu kemungkinan mungkin ke Gerindra itu pun kayaknya agak sulit nah kira-kira setelah ini akan kemana nih Pak Jokowi ya pilihannya tentu saya kira dua hal ya kalau kalau Jokowi masih memiliki hasrat kekuasaan dengan aktif di partai politik dan besar kemungkinan juga akan sulit kembali di PD perjuangan begitu ya maka salah satu partai yang paling potensial menerima Jokowi Dodo adalah Gerindra kenapa karena memang peluangnya ada Prabowo Subianto merangkap jabatan bisa bertukar Prabowo bertukar ke istana Jokowi Dodo juga bertukar ke ragunan misalnya tetapi yang jadi masalah adalah yang kalau itu misalnya Jokowi tidak memiliki hasrat kekuasaan itu ya saya kira dia akan menjadi apa pensiunan presiden sama seperti Pak SBE sama seperti Ibu Megawati Soekarno Putri begitu ya dan peluang dia berada di Watimpres saya kira tetap akan besar sekali yang memilih menjadi penasihat anaknya aja gitu ya ya yang pasti Jokowi tidak akan meninggalkan istana baik itu dengan jarak yang dekat maupun dengan jarak yang jauh karena dia dipastikan akan mengamankan posisi putranya disana dan Prabowo pun dengan situasi yang ada besar kemungkinan akan memberi keleluasaan pada Joko Widodo untuk tetap berada di istana maka tentu dalam tanda kutip ya Oke baik-baik terima kasih banyak Mas Deddy analisisnya menarik sama-sama Bu apa pendekatan Gokar dengan bacaannya Mas Deddy menarik sekali ini menjadi perspektif baru ya mungkin buat penonton yang menonton kita hari ini terima kasih Mas Deddy salam sehat selalu selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh